Intro Hai teman-teman, welcome again. Hari ini saya akan tunjukkan bagaimana kita mau bikin rice noodle. Basmati vegan fried noodles. Soalnya hari ini dengan Basri saya mau bikin ini dulu soalnya hari ini suami pulang tahun dan kita mau bikin ini ulang tahun yang sehat. Setelah masak-masak kita akan bersama teman-teman merayakan Natal dan coba dilihat siapa-siapa aja yang ikut perayaan hari ini ya. Ok, let's start. Yuk kita mulai, pertama-tama kita panaskan minyak dulu ya. Ini adalah olive oil, 2 sendok makan, nggak usah banyak-banyak. Kita masukkan bawang putih dulu, pakai bumbu simple aja ya kita, sampai banyak-banyak. Tumis sampai harum. Ya, golden brown, kita masukkan daun bawangnya. Ayam, ayam. Oke, vegan chicken. Ya, vegan chicken. Ada tahu seafood juga vegan. Ya, tahu seafood. Ayam. Aku suka ini tofu, tofu ya. Lalu kita punya basok juga. Oh, ada basok uran ya. Vegan juga ya, asik. Vegan juga. Ah, nice. Setelah semuanya ini sudah ditumis sampai martel. Ya. Lalu kita masukkan sayur. Sayur, wortel. Kita pakai wortel. Ah, oke. Saya suka ini karena dia tambah warna juga ya. Bervitamin ya. Ada toge juga. Pastilah. Supaya warna-warnanya bagus ya. Ada hijau. Cakep banget. Segar-segar warnanya ya. Unis. Nah, ini untuk mematangkan sayurannya boleh kita pakai air sedikit. Oke. Sedikit aja supaya dia matang. Makanannya variasinya, ingredientnya. Ini yang bikin nutrisinya lebih komplit. Kita maunya sayurnya tidak terlalu matang ya. Jadi masih ada crispy-crispinya nanti kalau pasti matang. Oke. Terlalu layuk. Sudah. Nah, kita masukkan. Mie. Ini basmati rice noodle ya. Ini boleh langsung masukkan kecapnya. Kecap apa? Kecap manis? Kecap manis. Berapa banyak? Sekitar satu atau dua. Gimana suka ya. Kadang ada yang suka manis. Cukup? Ada yang suka sedikit. Sudah. Ya, cukup. Oke. Nanti kalau kurang boleh tambah. Iya. Lalu kita masukkan bumbu-bubuknya. Oh. Ya. Ada garam sedikit. Mana ada sedikit. Garam. Garam sedikit sedikit. Garam. Sedikit aja. Lalu ada kalbi jamur. Maletaknya dua. Ada merica juga. Sedikit aja. Oke. Ya. Kecap pasin ya. Eh iya. Kecap pasin. Cukup? Cukup, cukup. 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 Waduh. Yangi. Ini salad master bagus ya. Lihat gak ada nempel. Iya. Gak ada nempel. Bener. Padahal kita pakai minyaknya sedikit ya. Kita makan juga dengan minyak sedikit jauh lebih sehat. Oke. Ini. Ini. Ini untuk kasih Henry makan. Ini ulang tahunnya. Iya. Ini ulang tahun spesial ya. Dan ulang tahunnya untuk Henry. Spesial. Ulang tangguri ya. Hehehe. Ulang goreng. Dipakan dengan acar. Oke. Mau taruh acar juga di samping ya. Ini acarnya kita gak pakai cuka. Kita pakai jeruk lemon. Jadi kita gak pakai cuka. Ini acar Ungernya. Apalagi. Guruk. начan. Jangan. Diisi. Oke. Satu. Dua. Tiga. Ya! Satu, dua,三 Ya! Ya! Living life everyday Late tonight, not okay All I want and I pray All I need are some better days Fuck me, I'm looking in the mirror sub indo by broth3rmax ya teman-teman saya sekarang mau tanyakan ya teman-teman ku yang lagi celebrate Christmas hari ini apa kesan mereka di 2021 dan harapannya apa ya di 2022 lagi ini sibuk semua Lisa coba aku pengen tahu kesannya Lisa di 2021 dan harapan di 2022 apa kesan saya di 2021 saya bahagia tim saya sukses saya tim saya sehat dan bangga ya karena ada yang mencapai BP dan tim saya juga bertambah di tahun ini dan kalau untuk harapan di tahun 2022 saya mau lebih ingin punya tim yang yang mau mempunyai income sendiri yang bisa percepatan income nya juga kita bisa jadi NBIT sama-sama kesannya di 2021 ya saya berterima kasih dan bersyukur sama Tuhan karena bisa melewati pandemi dan bertemu dengan teman-teman alliance yang luar biasa saya mempunyai 2022 nanti bertemu dengan mempunyai tim sendiri juga yang sama solidnya amin amin kesan saya di 2021 saya bersyukur bisa sehat sekeluarga sehat semua melewati COVID kalau untuk harapan di 2022 yang pasti semoga kita bisa bernama ya selama COVID terus bisa punya tim juga yang solid semoga tim alliance semakin besar amin luar kecepatan di 2021 saya bersyukur bisa melewati pandemi ya dikasih sehat ya kesehatan terus bisa bersama-sama ngumpul-ngumpul sama tim gitu ya ya dan harapan di 2022 saya berharap bisa segera menjadi BP amin ya dan sukses sama teman-teman satu tim ya betul lari kesannya di 2021 bersyukur ya dikenalin sama Cilisa itu bisnis yang luar biasa dan emang lagi bisa diatasi segala pandemi ya terus juga bisa berkembang mendapatkan komunitas baru nih teman-teman baru semuanya teman-teman Haci Mika juga terus kalau harapan di 2022 nya banyak cepat jadi BP iya terus punya rekrutan yang banyak iya jadi bisa ikutan Cilisa jadi MDIT yeay oke kesan di tahun 2021 satu ini tahun pandemi jadi banyak target banyak mimpi-mimpi yang ketunda atau bahkan ke pending karena kayak ada musibah yang tak deduga tapi bersyukur kita masih bisa melewati karena Tuhan berserta kita masih ada Tuhan Yesus ya amin kalau pesannya dan harapan di tahun 2022 semoga kita tahun kebangkitan kita harus maju kita lewatin bisa lewat semua pandemi over kita bangkit deh dan join di business ini maju yes 2021 lumayan berat ya tapi puji Tuhan saya bersyukur kita semua bisa survive saya dan keluarga juga di masa pandemi ini lebih dipersatukan lagi oleh Tuhan ya bersyukur terus saya bersyukur juga ketemu dengan tim yang baru yang bisa men-support saya untuk bersama-sama bangkit meraih sukses yes oke jadi harapannya untuk depan harapannya harapannya di tahun 2022 nanti akan jauh lebih baik lagi saya ingin menjadi diri saya yang lebih baik dari yang kemarin dan ingin menggapai cita-cita meraih cita-cita bersama grup yang baru ini mendapatkan support untuk membahagiakan keluarga saya baik teman-teman inilah hari natal perayaan grup kami semoga teman-teman juga bisa meraihkan hari ini dengan gembira dan penuh syukur dan harapan saya untuk 2022 semua tambah sukses tambah sehat dan bahagia amin see you next episode bye dari tim Lisa we wish you all Merry Christmas and Happy New Year but if I lay down and I play dead and I stay dead baby you'll get sick of being the monster out of my head under my bed thinking something out of my nightmares see me right there but if I lay down and I play dead and I stay dead then will you get bored of killing me silhouettes of you are like a ton never really noticed what you want with you I don't ever feel calm I can feel the sweat inside my palms play with me like cats and a string you don't understand the pain it brings you don't ever wanna give me wings you don't ever wanna set me free you know I'm addicted to you and it's twisted you've been gifted with the evil voodoo got me coming back for more even when I've been screwed dolls full of pins pierce my heart straight through I got issues in my head I like you in my bed but you keep me on read oh everything is like a test I better not text or I'll come off desperate but if I lay down and I play dead and I stay dead baby you'll get sick of being the monster out of my head under my bed thinking something out of my nightmares sit me right there but if I lay down and I play dead and I stay dead then will you get bored of killing me so if I play dead will you regret everything that you did that you said I don't think you understand what you're doing and my heart's black and blue from the bruising dude bitch whic ch ch Terima kasih.